Dalam rangka menyambut hari kemerdekaan ke-76 Republik Indonesia Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah menggandeng Lembaga Dewan Adat Dayak Provinsi menggelar vaksinasi COVID-19 masal. Tahap pertama dan kedua di lingkungan rumah adat Dayak Betang Hapakat Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Senin 16 Agustus. Kegiatan vaksinasi masal ini juga dalam rangka mendukung pemerintah daerah setempat dalam pencapaian akselerasi heart immunity. Panitia Penyelenggaraan menargetkan sebanyak 800 peserta dari kalangan masyarakat adat Dayak dan masyarakat umum lainnya dengan petugas vaksinator sebanyak 25 petugas dari Bidokkes Rumah Sakit Bayangkara, Polda, Kalimantan Tengah. Antisiasi masyarakat tetap ada sampai masyarakat Kalimantan Tengah terpaksin secara maksimal 100%. Minimal bulan kaklapur 80% masyarakat Kalimantan Tengah terpaksinasi 21-22. Pak, untuk targetnya hari ini sendiri, Pak, masyarakat untuk semua golongan atau semua apa? Pajak hari ini kita siapkan untuk masyarakat adat 800 peserta, tapi kita tetap menerima di luar masyarakat adat yang mau datang kita layani. Salah seorang warga penerima vaksin tahap pertama, Tony, bersyukur telah difasilitasi pihak Polda dan Dewan Adat Dayak Kalteng. Ia berharap kota Palangkaraya cepat pulih dari pandemi COVID-19 setidaknya masuk zona hijau. Agar supaya Kalimantan Tengah pada khususnya kota Palangkaraya ini bisa menjadi zona aman dari COVID-19 ini. Hingga kini kegiatan vaksinasi masal oleh pemberita daerah setempat maupun TNI Polri terus digelar dengan harapan mempercepat herd immunity khususnya di kalangan masyarakat di Palangkaraya sehingga penyebaran COVID-19 dapat ditekat. Dari Palangkaraya Kalimantan Tengah, Redianto Tumun, Kantor Berita Antara, mewartakan.